Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, perkenalkan saya adalah seorang dokter muda Seringkali saya menemukan bukti bahwa Islam adalah agama yang logis Agama logis dan sehingga banyak sekarang Sehingga banyak sekarang berbondong-bondong penganut agama-nut Islam masuk Islam Yang masih menjadi pertanyaan terbesar saya adalah Bagaimana Allah diciptakan? Sedangkan dalam surat Al-Ikhlas ayat 3 Dinyatakan dia tidak beranak dan tidak boleh diperanakan Secara logika, bagaimana dapat terjadi? Terima kasih Buya, sebetulnya jawaban Buya membuat kami menjadi beriman dan bertambah Buya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, ketahilah Budaya untuk mengakal akal-akal agama adalah budaya membahayakan Agama tidak bertentangan dengan akal-akal tadi Tidak semua dalam agama akalmu bisa faham Kita harus ngerti itu Dan ketahilah bahasanya Kajian ilmiah punya fungsi untuk mendukung keimanan Tapi jangan kau bangun keimananmu dengan kajian ilmiah Engkau akan tersesat Keimanan adalah sesuatu yang sudah jelas Adil sekarang ada orang tergiur dengan penemuan Jadi kalau bicara keimanan selalu dengan penemuan Kajian ilmiah tentang medis, tentang ini, ini, ini Jadi membangun imannya dengan penemuan ilmiah Bukan iman tidak dibangun dengan kajian ilmiah Tapi ingat, kajian ilmiah jika itu benar Akan mengukuhkan keimanan Tapi tidak boleh membangun keimanan dengan kajian ilmiah Dengan penemuan-penemuan itu Kadang penemuan itu salah Apakah nanti setelah itu iman yang disalahkan? Penemuan yang salah Oh kita ini gampang terpercaya dengan cerita-cerita Ada orang ngebor melihat orang di seksa kubur Macam-macam ini Terus apa lagi? Ini kita gampang terbawa kepada informasi Keimanan dibangun dengan lihat Ini ada Al-Quran, ada bimbingan dari Ustadz Mengajar tentang bagaimana untuk berendung inilah semesta ini Sebuah keimanan Jadi memang Allah tidak bisa masuk akalmu Tapi katailah, untuk mempercaya Allah dengan akalmu bisa Tapi Allah tidak boleh masuk akalmu Allah yang menciptakan akalmu bagaimana Allah akan masuk dalam akalmu, tidak mungkin Tapi akalmu bisa menerima Tuhan, Allah Contoh Hanya orang gila yang tidak percaya Jadi kepercayaan akan adanya Tuhan Allah ini adalah fitrah manusia Semuanya mencari Tuhan Itu fitrah manusia Anda tidak menemukan sekolah manusia di penuh hutan belantara Kecuali ternyata mereka juga ternyata mengakui adanya Tuhan Biarpun salah alamat Apakah Tuhan, batu, Tuhan, kayu, Tuhan, matahari, Tuhan, bintang, Tuhan, lautan, Tuhan Nyiror Khitul, segala macam misalnya Ini adalah mereka mempercayai sebab fitrah manusia semacam itu Cuma karena tidak mendapatkan petunjuk syariat Maka salah alamat Tuhan yang tiga, Tuhan yang manusia Tapi fitrah manusia mencari itu Tuhan Dan meyakini akan adanya Tuhan Ini adalah kesempatan orang berakal Hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak percaya adanya Tuhan Ketahuilah bahwasannya Dari sederhana saja Bagaimana ahli akidah menanamkan keimanan Allah bukan matahari Allah bukan semesta, Allah bukan matahari Allah bukan bintang Allah Pokoknya yang kau saksikan dan kau rasakan dari semesta ini Allah tidak kayak begitu Selesai Lalu kayak apalah Di saat kau mengatakan Allah kayak apa Tidak masuk di akalmu dan tidak masuk dalam rasamu Maka saat itulah imanmu ada Tapi Allah harus ada Dari mana saya percaya Allah ada Saya tidak pernah melihat Jangan sombong kamu Hanya ini berbahaya kalau orang sombong Saya hanya patuh kepada Saya akan mempercayai sesuatu Jika sesuatu itu sudah saya buktikan secara akal Secara akademis Secara riset Ini Orang gila baru Nanti muncul orang gila baru Orang bisa percaya tanpa harus adanya riset Tapi cukup dengan berita Saya pernah membuat satu contoh Ada anak muda yang katanya Anak cerdas Anak kampus Yang sok bicara dengan akal Mungkin dia adalah sarjana falsafat Anggap saja Falsafat tapi falsafat Bukan falsafat agama Sehingga dia umumnya semua ini Bisa dipahami oleh akal Merasa dirinya cerdas Sehingga suatu tempat ada rombongan dokter Rombongan dokter itu memberikan Satu pengarahan tentang obat-obat Kesehatan dan sebagainya Cuman untuk membersihkan apa itu Ada satu 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 gelas Satu botol itu putih Kayak air kemasan Cuma dikasih tahu Woi anak-anak ini Jangan kamu minum loh ya Awas loh ya Ini air keras ini Kalau kamu minum Nanti ususmu brodol Putus Ada mahasiswa yang katanya Paling cerdas Sorry dokter Mohon maaf Saya tidak akan bisa percaya Kecuali semuanya Sudah saya coba Masa percaya saja Harus dulu Coba Yang lain selamat dia Atau yang gila tadi Ya sudah silahkan Reset Lakukan uji coba Minum dulu Lalu kau selamat Keputu kau mau percaya Gak perlu mempercaya Bahwa saya air keras ini Bahaya harus dicol Mbak Cukup yang ngomong Seorang dokter Orang bisa ber Selesai Kenapa harus nyombak Gila dia akhirnya Makanya kadang-kadang Orang yang mengandalkan Akalnya malah terjerum Terjerumus Saya tidak akan percaya Allah Saya tidak melihat Allah Gimana saya percaya Allah Hinti sangat mempercayai Suatu yang tidak hinti lihat Ada suatu ketika Dialognya orang Ya orang yang sok cerdas Dasar Kamu ini tidak percaya Kecuali bisa dilihat Saya indah dengan mata kita Bahasa ini Nah oh dasar Kamu ini Gila tidak punya otak Sehingga tidak punya iman Siapa bilang Saya gila tidak punya otak Kamu percaya Punya akal Bingung dia Ngomong iya Nanti ditanya Akalmu dimana Nanti cu Daya apa warnanya Kena Hinti percaya Kalau kamu punya akal Bahkan banyak hal Yang kita itu Tidak harus dengan indra kita Ada sesuatu yang kita rasakan Tapi tidak dengan indra kita Begitulah Allah memberikan tahu kepada kita Contoh Kita hanya selama ini tahu indra yang lima Kan apa Indra rasa Indra ini dan sebagainya Akan tapi pernah Kaseorang ibu Tiba-tiba Tiba-tiba Anaknya lagi mondok Tiba-tiba Ingat anaknya kangen Pengen ketemu Kangen Kangen dengan indra yang keberapa itu Sekarang ini sudah terlambat Ngajinya Buya kepanjangan Anda sudah Kucuk-kucuk perutnya Laper Ayo Dari indra mana itu Laper Apakah dari indra Pokoknya Saya lah Laper Enggak Enggak Laper Enggak Percaya Banyak Kita itu Tidak dengan indra ini Orang kalau hanya mengandalkan akal Yang malah berbahaya Sekarang bagaimana kita percaya Akan adanya Tuhan Allah Allah ada adanya Menciptakan semesta Untuk mengetahui akan adanya Allah Kita tidak perlu harus melihat Sebab kita bisa sangat mempercayai sesuatu Tanpa harus kita lihat Ini kajian ilmiah Agar akal bisa nerima Tanpa harus Allah masuk di akal kita Contoh Saya melihat ini adalah Laptop atau Tablet ini Siapa yang percaya bahwasannya Tablet ini gak ada yang buat Pasti gila dia Ini ada yang membawa Dari mana yang ditahu yang membuat Itu tahu yang membuat Ada Siapa yang membuat Manusia apa-apa Ada di bagiannya Ada tidak pernah tahu yang membuat Tapi ada yakin Pasti ada yang membawa Membuat Begitulah Karena ada bukti Inilah adalah dialog ringannya Seorang batui Seorang pegunungan Apakah kau percaya akan adanya Allah Ya gimana Saya tidak percaya Dari Tuhan Allah Saya yang mencipta Dari mana kamu tahu Kalau ada kaki melangkah Bekas kaki Tadi ada orang Kalau ada kotoran onta Berarti ada onta Masa ada semesta Tidak begini Kok ada yang Tidak ada yang menciptakan Pasti orang itu gila Jadi semua semesta ini berangkat Dari suatu yang kecil Ini ada yang menciptakannya Kalau ada yang menciptakannya Meja ada yang menciptakannya Gedung ada yang membuat Baik setelah gedung adalah bumi Semuanya Jadi setelah pelebar bumi semesta Dan Alhamdulillah itu Biarpun ada orang ngaku Tuhan Kayak Firaun Itu sebenarnya kita tetap mudah mengimani Firaun itu waktu mengaku Tuhan Tidak pernah berani berkata Kalau matahari itu aku yang menciptakannya Tidak pernah Ayo siapa yang menciptakan matahari Profesor siapa? Thomas Alva Edison Bukan Siapa yang menciptakan matahari? Tidak ada Lalu siapa yang menciptakan? Nah ini ada Mulai kegilaan baru lagi Ya semesta ini terjadi Karena Ya Evolusi original Karena pokoknya Membuat sebuah proses Ini 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 Sampai Pusing Oh baik Kalau urusannya proses Jadi Ini kayak satu orang Bergi ke tengah hutan Tiba-tiba ada rumah cantik Di situ Gimana ada rumah cantik Di sini Antik bagus Bukan di hutan Semua rumah Cantik bagus Tataunya apa? Juru kunci berkata Ini rumah terjadi Adalah karena proses alam Angin bertiup Membuka cendelanya Kemudian ada hujan Rintik-rintik Membuat barisan gendeng Wah ini Orang pada berkata Yang Yang lagi Melancong ini Wah ini gila Kalau ada rumah Setuah daya membuat Membuat Begitulah Jadi semesta ini Ada yang menciptakan Dan menciptakan adalah Allah Kemudian pertanyaan Bagaimana Siapa yang menciptakan Allah Lakal Allah Diciptakan Maka bukan Tuhan Allah Allah adalah Yang menciptakan Dan tidak diciptakan Allah yang menciptakan Dan Allah yang menciptakan Semuanya Dan bukan diciptakan Kalau Allah diciptakan Maka bukan Allah Sebab yang menciptakan Allah Lebih hebat lagi Lalu yang menciptakan lagi siapa? Ada menciptakan mana? Bukan Allah, bukan Tuhan Tuhan Allah adalah Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan Itu Tuhan kita Allah Laki-laki yang harus punya anak dan bapak Ini kan karena kita berusaha dengan agama lain Tuhan kita Allah yang menciptakan semuanya Yang menciptakan Sayyidina Rasulullah Yang menciptakan Semesta Yang menciptakan Siti Maryam Yang menciptakan Sayyidina Isa AS Tuhan Allah menciptakan dan tidak diciptakan Ini adalah masalah keiman Sebenarnya pembahasannya panjang Masalah akidah itu nanti Jadi Allah Kadang-kadang pertanyaan begini Pertanyaan unik Kalau Allah Allah akan membahal kuasa Apakah Allah mampu menciptakan Tuhan lagi? Ini pertanyaan Sebab kekuasaan Padahal sudah jelas Kekuasaan Allah itu tidak akan berurusan dengan sesuatu yang mustahil Berarti pertanyaannya yang salah Kalau kita bicara yang berterbang adalah burung Kalau ada beluk terbang Pasti aneh Kan begitu Aku akan menyaksikan burung berterbangan Nggak ada Karena beluk tidak terbang Tidak umumnya beluk terbang Jadi salah bertanya Jadi kalau kita menanyakan tentang Allah Kalau dengan bahasa manusia Salah Allah yang menciptakan manusia Menciptakan makhluk Dan mungkin bagi yang bertanya itu Bisa secara langsung nanti diskusi Kita mengambil pelajaran akidah Waktunya kita bicara tentang wujud Allah Bisa diambil rekamannya Kita bahas tentang detail bagaimana Meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang semua keyakinan ini ternyata Sudah ada di otaknya para filosof Filosof dari masa ke masa Tidak ada satu filosofun Kecuali mempercaya adanya sang pencipta Cuman bedanya Mereka tidak tahu Kalau sang pencipta itu namanya Allah Dan tidak akan kenal Allah Kecuali dengan syariat Nabi SAW Dan sifat-sifat Allah adalah Maha Tunggal Tidak bukan seperti manusia Tidak seperti apapun dari makhluk Yang itu diajarkan oleh sifat-sifat Allah Maka itu tidak bertentangan dengan akal Jadi adanya Allah Tidak bertentangan dengan akal Justru kalau Allah Berciptakan itu beruntangan dengan akal Kalau Allah diciptakan akal Tidak bisa nerima Katanya Tuhan Allah yang menciptakan Bagaimana kalau diciptakan Berarti kalau diciptakan Sama dengan yang diciptakan Yang lainnya Maka bukan Allah lagi Apakah setiap pencipta bisa jadi Tuhan Oh tidak Kalau setiap pencipta jadi Tuhan Ya kan Tapi cipta-pencipta yang jadi Tuhan Adalah pencipta yang tidak diciptakan Itulah pencipta yang jadi Tuhan Kalau pencipta Tidak semua pencipta jadi Tuhan Menciptakan karya Membuat korusi dan sebagainya Tidak jadi Tuhan Karena apa? Dia masih diciptakan Maka yang menjadi Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan betal insyaAllah Semoga Allah Memberikan pahaman yang benar Ingat ke idahnya Imanmu Tidak harus hubungkan dengan urusan akalmu Tapi yang jelas Akal tidak bertentangan dengan agama Sama sekali Dan ingat Iman jangan dibangun dengan penemuan-penemuan baru dan kajian ilmiah Akan tadi Kajian ilmiah Hendaknya untuk mendukung keimanan Dan antara keimanan tidak bertentangan dengan kajian ilmiah Kapan terjadi pertentangan antara kajian ilmiah dengan keimanan Atau kajian ilmiah dengan syariat Maka katailah Kemungkinan salahnya adalah yang pertama Kajian ilmiahnya tidak benar Yang kedua Atau pemahaman kita kepada Al-Quran tidak benar Tidak mungkin Al-Quran itu salah Ini adalah InsyaAllah Yang pembahasan dalam akidah Nanti insyaAllah di Ramadan Kita belajar akidah Setiap pagi Nanti setiap pagi Akidah ini penting Supaya kita tidak salah dalam Beriman Wabah Nanti insyaAllah